Oke John, balik lagi bareng gue, Sahrul. Oke, pernah gak sih kalian pas main game, HP-nya jadi panas dan parahnya lagi setelah panas itu HP-nya jadi nge-lag John? Ya, itu tuh karena HP kalian kena throttling. Bang, throttling itu apaan? Yang jelas, throttling merupakan penurunan kecepatan CPU. Penurunan atau melambatnya kecepatan CPU jelas ada penyebabnya John. Ini supaya perangkat bisa menggunakan daya baterai lebih efisien dan mencegah overhead. Di waktu tertentu, frekuensi CPU diturunkan sementara, supaya penggunaan baterai tidak terlalu banyak. Selain itu, ini tuh mencegah perangkat yang kalian gunakan menjadi overhead yang bisa merusak hardware. Bang, kenapa CPU bisa throttling? Apa karena terlalu lama digunakan? Ya, gitu juga John. Tetapi yang jelas karena terlalu berat menjalankan sebuah sistem atau aplikasi. Walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama hingga 24 jam, jika program yang dijalankan ringan tidak akan terjadi throttling. Sedangkan jika menjalankan program yang sangat berat, baru beberapa jam atau menit pun pasti akan terjadi throttling. Nah, tugas gue sekarang adalah mematikan fitur CPU throttling ini, John. Gimana caranya? Ya, bener banget. Cuman dengan install modul Magisk Thermos Ragnarok versi 1.0 ini, HP kalian udah bisa jadi HP gaming. Nah, kok bisa, Bang? Ya, bisa, John. Karena kalau kalian install modul Magisk Thermos ini, meskipun HP kalian panas, kalian tuh nggak akan nemuin lag atau throttling. Meskipun dipakai lama-lama buat main game, tapi ya harus diingat juga, John. Fungsi Thermos ini cuman buat matiin thermalnya aja. Bukan buat HP kalian jadi adem. Jadi nanti kalau HP kalian jadi panas, kalian jangan cacim Aki Mamang di kolom komentar. Intinya adalah, meskipun HP kalian panas, HP kalian nggak akan kena throttling. Karena secara logikasi udah di-disable ya, dengan cara install modul Magisk ini. Jadi panas mah bakal tetap ada, John. Jadi, saran mamang sih, kalian beli kolor aja ya, buat pendinginnya. Jancung! Oke, jadi kelebihan Thermos Ragnarok versi 1.0 ini adalah dia punya 5 profil, John. Yang pertama, ada Thermos Disable Thermal Config. Yang kedua, ada Thermos Untermal Sensor. Yang ketiga, ada Thermos Untermal Sensor Auto. Yang keempat, Thermos Untermal Sensor Manual. Dan yang kelima, Thermos Untermal Sensor Extreme. Oke, bingung nggak, John? Oke, mungkin Mamang jelasin sedikit ya, dari kelima profil yang tadi Mamang sebutin. Tapi sekilas aja ya, jadi dengerin baik-baik, John. Eh, tapi sabreklah tuh ah, merame. Oke, sebenarnya dari 5 profil thermal ini fungsinya sama aja, John. Yaitu mematikan throtting pada perangkat Android. Perbedaannya itu dari angkat throtting-nya aja, John. Yang paling rendah hingga angkat throtting yang paling tinggi. Maksudnya adalah angkat throtting-nya di atas 60 derajat Celcius. Fitur yang pertama adalah Disable Thermal Config. Thermal jenis ini biasa kita kenal dengan Thermal Killer atau Disable Thermal. Tipe thermal ini yang biasa digunakan semua tipe chipset, dari Mediatok, Senap Naga, sampai Exiton. Mamang sih biasanya nyebut universal ya, karena bisa digunakan di semua perangkat. Gunain color jika ingin kalian mau install profil ini. Profil kedua, tiga dan empat fungsinya sama aja, John. Yaitu mematikan thermal sensor. Cuma beda dari cara settingnya. Nah, untuk fitur yang kedua, kalian cukup install dan udah, John. Thermal sensor akan non-aktif di saat HP kalian nyala atau setelah restart. Nah, untuk profil yang ketiga, di saat perangkat menyala, kalian harus setting lagi thermal mode-nya. Kalian akan diminta list aplikasi yang ingin kalian non-aktifkan thermal-nya. Nanti memang spill ya cara settingnya. Terus untuk profil yang keempat, kita membutuhkan aplikasi yang bernama Terminal Emulator untuk mengaktifkannya. Dengan cara ketik su, spasi strip, c, lalu thermode, kemudian enter. Bang, dari semua profil tadi, mana yang paling rekomendasi? Caran memang sih gunain profil yang ketiga aja, John. Nanti memang spill ya cara settingnya. Kalau kalian masih ngerasa kurang puas dengan profil 2, 3, dan 4, kalian bisa mengaktifkan profil nomor 5, yaitu Thermal Extreme. Ini tuh pilihan terakhir dan termasuk thermal sensor yang paling panas. Siapin cooler aja, John, saat main game. Abisnya HP-nya meledak. Gimana? Udah paham kan? Yuk langsung aja gas cara pasangnya. Pertama, seperti biasa, kalian masuk ke aplikasi Magis. Terus kalian pilih modul. Setelah itu, kalian pilih install dari penyimpanan. Dan pilih modulnya. Nah, setelah itu, disini tuh ada 5 profil, John. Memang saran yang sih, kalian pilih yang nomor 3 aja, John. Untuk navigasinya, kalian bisa gunain tombol volume up buat milih profil dari 1 sampai 5. Dan buat milihnya, kalian gunain volume bawah. Oke, jadi setelah kalian cari angka 3, kemudian kalian klik volume bawah. Maka nanti dia akan otomatis install modul Magis-nya. Setelah itu, kalian tinggal reboot atau nyalakan ulang si handphone-nya. Sebenernya, kalau mau kalian makan pun nggak apa-apa, John. Tapi, terus beri. Oke, jadi setelah restart, kalian masuk ke aplikasi Route Explorer. Nah, disini kalian bakalan nemuin folder yang bernama we are refund ya. Seperti ini. Nah, di dalam folder ini tuh ada satu file yang bernama untermal.applist atau daftar aplikasi. Nah, nama data game atau data aplikasi itu harus kalian copy ke sini, John. Nah, data aplikasi atau data game kalian bisa temuin di folder Android. Terus, folder data. Nah, ini adalah nama aplikasi atau nama data gamenya. Disini saya contohkan di aplikasi Mobile Legends. Jadi, kita copy aja nama data aplikasinya. Setelah itu, kita kembali masuk lagi ke folder we are refund. Kemudian, kita edit file untermal.applist-nya. Terus, kalian tinggal copy com.mobilegen yang udah disalin tadi. Kemudian, kalian pilih save and next in. Setelah itu, kalian hapus folder bug-nya. Udah, John. Beres. Nah, untuk profil thermal yang lain, contohnya kayak 1, 2, dan 5, kalian itu cukup install aja, John. Maka, thermal bakalan offline atau meninggoy dengan sendirinya. Nah, kecuali 3 dan 4 ya. Kalau nomor 4 tuh, kita harus setting menggunakan aplikasi terminal emulator dengan cara ketik SU, spasi strip, spasi C, spasi thermode, kemudian tekan enter. Kalian gak harus restart HP-nya, John. Nah, modul Magisk ini tuh universal ya. Jadi, bisa diinstall di HP Mediatek, Snapdragon, Exynos, dan lain-lain. Dan udah support juga untuk semua jenis Android. Intinya sih, asalkan HP kalian sudah root menggunakan Magisk Manager. Terus, untuk isi dari modul Magisk ini tuh cuma thermal mode aja ya. Maksudnya, gak ada tambahan lain kayak buat nyetambilin FPS atau tweak-tweak yang lain. Jadi, kalian bisa kombinasiin modul Magisk ini dengan modul Magisk andalan kalian, John. Itu pun kalau kalian punya sih. Terima kasih. Terima kasih.